What's up Indovapers, back with me Fabboy Kali ini gue mau bahas Atau mungkin gue mau review Sebuah device Lebih tepatnya device pot Dan brand ini Mengusung teknologi yang Katanya baru Yang ngebuat rasanya makin jos Penasaran gue review Produk apa, kali ini gue bakal Review Elf X Potkit Check it out Oke Sesuai tadi opening yang Udah gue jelasin Kali ini gue mau nge-review Sebenernya gak satu sih ya Gue langsung nge-review Dua buah device Yang gue dikirimin langsung dari Elf Bar juga Yaitu kan Ini bikin gue penasaran juga sih Yang tadi gue bilang Dia mengusung teknologi baru Apa sih sebenernya teknologi barunya Dia menggunakan dual mesh Dual mesh Jadi gue penasaran juga sih Di cartridge-nya itu kan Biasanya kalau cartridge itu ya Meshnya satu Dan ini dia bilang sih Double mesh Dan dia mengklaim Di website-nya juga Dia bilang First Di industri katanya Dual mesh Jadi gue bakal review Dua-duanya Sebenernya Catrice-nya sama Cuman Dari segi Ada beberapa fitur Yang berbeda sih Sebenernya ya Dan makanya Gue langsung review Dua-duanya Gue yang Sebelah Kiri ya Yang gue pegang ini Dia Elf X Yang basic lah ya Elf X Yang ini Elf X Pro Oke Jadi Gue mungkin gak buka langsung Dua-duanya ya Gue coba untuk buka satu-satu Gue bakal buka yang Si Elf X-nya dulu Oke Seperti biasa Ini gue coba yang Elf X-nya dulu ya Setelah biasa Ini dia Di depannya Dia langsung nih Udah ada langsung tulisannya Elf X Elf X ya Terus juga ada beberapa Dia Unique selling point ya Dia simpan disini Itu kan dia Cantumin Terus ada tulisan Juga dapet Catrice Di 0,6 Dan 0,8 Freelan Yard Dan ada tulisan 30 Watt Oke Dia ada beberapa disini Oke Lanjut Dia langsung ketawa Ini kelihatan Di depannya ada jendelanya Dari segi packagingnya Terus Yang lainnya Simple Sama Ini juga Mungkin gak Tercantum di depan Jadi USB-nya Unique selling pointnya Dia campilin juga Di samping kiri Terus Di belakangnya Peringatan ya Sama kayak di depan Peringatan Terus juga Dia ada Package kontennya Apa aja sih Itu kan Dia ngejelasin juga Berapa mAh Terus Oh dia Kalau yang ini Dia baterainya 1000 mAh Terus dapet Tati yang di depan juga 0,6 Dual mesh 0,8 dual mesh Jadi Dalam satu pot ini Dapet Dua Catridge ya Terus ada Panduan penggunaan Ada Kabel type C Ya Dia santumin Terus ada Satu Buah lanyar Sisanya sih Di belakangnya Seperti biasa Ya Peringatan Terus juga ada Manufacture Dan segala macem Oke Jadi Ya Kalau dari segi Package Ya Biasalah Gitu kan Ya Maksudnya Sama aja Kayak yang lain Yang Fx Pro Juga kurang lebih Sama Cuman ya Memang Si unique selling pointnya Berbeda nih Yang ditulisin Disini Kalau yang disampingnya Sama Karena Cuman Kalau yang ini Dia mempunyai Kapasitas Baterai Yang lebih besar Yaitu 1200 Kalau yang Fx nya Itu 1000 Jadi beda 200 Ya MAH Dari Si Fx nya Tapi ya Kurang lebih Hampir sama Tinggal nanti Kita bandingin aja Oke Daripada Panjang Kali lebar lagi Langsung Kita buka aja Oke Yang gue dapet ini Warna Purple Warna Purple Oke Kita buka Oke Warna Purple Terus Coba Ada apa Lajah Buku panduan Terus Di dalamnya Itu Gue cek ya Oh ini ada Lanyard Terus ada Cas type C Sama Tambahan Si ya Tambahan Yang tadi gue bilang Terus ada 2 Oh yang kepasang itu Disini 0,8 Yang disini Yang spare nya itu Ada 0,6 Ini yang Elf X Pro Oke Mungkin teman-teman Kurang familiar Sama produknya Sebenarnya Sama brandnya Tapi Untuk di open system ya Karena Elf bar ini Mungkin sebelumnya Lebih ter concern Di Disposable Sebenarnya Oke Sorry gue jadi lupa Jelasin Karena gue ngomongin Abarnya Yang untuk Elf X Pro nya Gue review Warna blue Oke Jadi Warna blue nya Lebih seperti ini Oke Disini ada Keterangannya Oh klik 5 kali Untuk turn on Klik 1 kali Untuk switch Atau turbo Ada oh turbo mode Atau echo mode 2 kali Untuk function menu Ini ada tulisannya Kecil banget sih Betul dan kelihatan Oke ini warna biru Elf X Pro Ini warna Untuk di Elf X Biasa Isinya apa aja Ada tambahan Cartridge Dapet laniard Eh dapet koleksi Tambahan laniard lagi nih bro Elf Oke Ini cartridge nya Apakah sama Oh sama Yang jadiin spare nya Itu 0,6 Oke Jadi yang dipake Itu dua-duanya Menggunakan sama Dia menggunakan 0,8 Cuman Nanti Gue pengen coba sih Sebenernya Yang satu Pake 0,8 Yang satu Pake 0,6 Oke Tadi setelah Gue review Ya Untuk bagian Packaging box nya Kali ini Gue mau review Secara detail Device nya Nah Yang membedakan Yang kiri ya Ingat Yang warna ungu itu Elf X biasa Yang warna biru Itu Elf X Pro Oke Kita liat Kalau yang Elf X biasa Ya lebih simple sih Dia cuman Seperti biasa Cartridge Nah Nanti Mungkin Kalau dinyalain Ini ada RGB nya ya Bagian RGB nih Bagian body Ungu Yang lebih tuanya Itu ada RGB nya bro Terus Tapi dia Nggak semua full Ya ini Bener-bener Glossy banget Terus Turun Dia ada Kayak motif Dot-dot Kayak gitu Titik-titik Kalau keliatan ya Itu Terus ya Gradasi lagi Sama ungu Yang lebih mudah Oke sih Pemilihannya Sama ada logo Elf nya Terus Biasa Pengecasan Di bawah Dan ada tombol Airflow Di samping kiri Dan ini Tulisannya cukup Simple Tapi Cukup lumayan sih Maksudnya Gue bilang Nggak terlalu norak ya Ada tulisan Elf X Cartridge nya yang kepasang Tadi di 0,8 Oke Dan dia Pakai Top fill Katanya sih Tadi Kalau dari Yang gue baca juga Dia Berani jamin Gitu kan Kalau Cartridge nya ini Dia 4 kali Kalau di webnya sih Dia bilang 400 kali Gitu kan Lipat Persen Lebih Awet Bukan lebih awet Sorry Lebih aman Dari leaking Gitu Nanti kita coba aja Oke Itu yang Elf X Kita kesampingin dulu Sedikit Nah Satu lagi Ada Elf X Pro Elf X Pro ini Yang membedakan Dia sebenarnya ada layarnya Nah layarnya itu disini nih Kita buka aja ya Stickernya ya Kita buka Oke Kita buka Nah Untuk layarnya sebenarnya Cuman di depan sini aja Cuman Dia desainnya itu Kayak ngelingker Seakan ngelingker nih Itu Dan disininya kosong Disini kosong Mulai Kiri Terus dia ada tombol Nah layarnya Di depan sini Oke Nah untuk yang membedakan Kalau si Elf itu Biasanya memang Rata-rata pot itu Ngecas dari bawah Tapi yang disini Dia ngecasnya Dari samping Terus Biasa ada tombol Airflow Dan ini airflownya Bener-bener Apa ya Licin banget sih Maksudnya lebih gampang Banget digesernya tuh Oke Terus Ada logo Elf Birunya cukup Keren ya Karena Glossy-nya Kayak mantul gitu Oke Terus Untuk catrigenya sama Dia pake 08 Bawaannya Masih seal Nanti gue pengen coba Di 06 sih Oke Itu aja sih Sebenernya Kalau dari Dan ini ada logonya Dan sebenernya Kalau dibandingin Kalau dari bahan ya Dia sih bilangnya PC ya Polycarbonate Gitu kan Menurut gue sih Ya ini Kalau Harus Karena ya gue juga Membiasakan review Jujur gitu kan Menurut gue Mungkin gue karena Tidak terbiasa aja ya Bahannya tuh Kurang Kurang Apa ya Kurang ngepas aja sih Menurut gue Karena serukanya Pakainya yang bener-bener Balki gitu Ini kayaknya Kurang Kurang aja gitu Dari bahan Terutama yang basic ya Tapi yang ini sih oke Dan Gue ngerasanya gak tau Gue gak bawa pot lagi Gue gak bawa pot lain Untuk compare Kayaknya tuh Ini pot Gede banget sih Sebenernya Ini pot gede banget Kalau gue genggam Tangan gue cukup gede nih bro Ya gue genggam Gede banget Biasa kan Kalau kita pegang kan Gede banget bro Sebenernya Layarnya tuh keliatan Dan beda tipis Sama yang FX Biasanya Ini menurut gue Ya gak tau ya Gue karena gak compare Sama pot lain Jadi agak lebih gede sih Oke Dari kurang lebih Tadi udah gue jelasin sih Sebenernya Tapi balik lagi Preferensi masing-masing Sebenernya Kalau itu dari segi gue Itu nanti kita nyalain Nanti yang satu Gue pake 0,6 Yang satu bakal pake gue 0,8 Langsung nanti kita coba Untuk di flavornya Lanjut Tadi Karena gue udah review Secara detail Dari si body udah Terus juga packaging udah Mending gue langsung Coba aja sih Ya Yang disini Karena gue gak pake Layar ya Karena dia cuman 30 watt ya 30 watt Gue pake di 0,8 Coba disininya gue mau pake 0,6 0,8 Karena bawahnya 0,8 Gue ganti sih Gue coba di 0,6 Gue buka baru Oh masih ke seal Ini yang ini belum dibuka Sealnya Buka aja bro Masih ke seal Nah Untuk ngebandinginnya Gue bakal pake liquid yang sama Di 0,6 Sama di 0,8 Nanti kita switch aja Begini Ini kuat gak Untuk kalo pake 0,6 Nanti kita ganti-gantian aja Gue pake liquid yang sama Untuk membuktikan Ataupun comparing Dari rasa liquidnya Yang akan gue pake Kali ini Gue mau pake liquid Satu liquid yang Sebenernya gak cukup baru ya Udah cukup lama juga Tapi Ya gue belum pernah coba sih Sebenernya Cobain punya temen Tapi gue gak Sampai pake banget Gue pake liquid Dari fill Purple click Karena pas nih Cocok banget Ya tuh kan Kalo sama ini nih Ungu Ketemu ungu Ya tuh kan Nah ini dia Rasanya Purple click Tobacco series Kita cobain ya Rasanya kayak gimana sih Jadi Dan mungkin Setelah ini Nanti setelah gue review pot Ya di next video Gue bakal Bahas juga Gue akan review Liquid Dari fill Karena ada 2 varian liquid Jagoannya Pasti penasaran nih Nanti Gue akan review Di video nanti Selanjutnya Jadi terus pantengin aja Oke Daripada panjang Kali lebar Gue langsung isi aja Di 0,6 Eh sorry Di 0,8 Dan di 0,6 Dengan liquid Yang sama Udah gue isi Kita tunggu 5 menit Kan kita udah tunggu 5 menit ya Gue tadi isi disini Di 0,8 Di Elf X Dan Elf X Pro nya Gue isi di 0,6 Cartridge nya Nah Tadi Udah gue isi Dan sekarang Bagian gue coba ya Gue gak yakin Sama Airflow nya Gue Karena Enteng banget sih Airflow nya nih Gue pake Di Airflow yang kebuka Kita coba dulu Lucu nih Kalau di Puff Ada warnanya Bentar ya Gue kasih liat Nah Setiap puff RGB nya bakal nyala Nah Dia claim RGB ini dia Warnanya tuh 240 warna Kalau di Mode Immersive Nah ini juga Untuk ngerubah Mode nya Focus mode nya Cabut Catridge nya 3 kali Sorry 1 2 3 Nah kalau putih itu Mode immersive Nah untuk focus mode nya Nah merah Gak tau nih Masih nyala gak RGB nya Gak nyala Jadi kalau putih Dia yang cabut 3 kali Dia RGB nya nyala Mode immersive Yang focus gak nyala Nah tadi di 0,8 Gue coba Sekarang Gue oper dulu nih 0,6 nya Dia ngangkat Apa enggak Oke Lebih better 0,6 Rasanya lebih keluar lagi Dengan Airflow yang sama Oke kita lanjut Oke kita lanjut Di Elf X Nah ini yang lebih Lebih Kompleks nya ya Jadi dia Ternyata Tadi kan gue bilang Di belakang itu Layar Ada layar gitu kan Melingkar Ternyata Ternyata di belakangnya Ini Dia ada Buat logo Ternyata Oke Jadi ada logonya Nah yang di depannya Baru layarnya Dan untuk tombolnya itu Ada dua Tombolnya bukan tombol Firing aja Yang ada Tanda petirnya Tapi ada juga Tombol Menu Di bawahnya Nah nanti Merubah-rubahnya itu Dari menunya Sebenarnya Oke Nah dia Itu ada Dua mode Yaitu Ada mode ECO Ya Dan ini Kalau di Pencet Tombolnya Sekali Yang ada Tombol menunya Sekali Dia berubah Jadi power Berubah Ini kita coba Masukin di Catridge 0,8 dulu Nah dia langsung Otomatis Di 0,8 Dia membaca Langsung Ke 17 Tapi kalau Misalkan kita Pakai di 0,6 Dia langsung Ngebaca Ini ECO mode Berubah Jadi 25 Oke Gue coba dulu Di Karena gue Nggak nyoba Atur wattage Gue coba Untuk wattage Si Suggest nya Di 0,8 17 ECO mode Kita coba Airflow nya Nggak gue Adjust lagi Gue pakai Airflow yang Setengah aja Sama Gue coba Oke Gue coba Di Turbo Tadi di ECO Sekarang di turbo Oke Ini fun fact nya Tadi gue pakai Di 0,8 Di sini Itu Kurang dapet Rasanya Tapi di sini Rasanya lebih keluar Itu sih sebenarnya Agak Cukup lucu Jadi rasanya cukup keluar Di sini Kalau 0,8 Tapi di sini Apakah gue Nggak ngerti Gitu kan Wattage nya Karena kan Nggak bisa diatur Di sini Lebih keluar Rasanya Nah Lanjut Sebenarnya Tadi kan Ini tombolnya Selain tombol Sekali Pencet Kalau di pencet Lama itu Kita bisa atur juga Pengaturannya Nah Kalau untuk Ngatur watt nya Kita sebenarnya Tinggal pencet Dua kali Tombol menunya Itu Dua Ada Naikin Ataupun turunin Gitu Sesimpel itu Oke Gue coba Standar aja Dua lima Dan lanjut Gue Bakal coba Di 0,6 Oke Wah Langsung Di 0,6 Langsung kebaca Di Tiga puluh lima Watt Gue pake ECO Dulu kali ya Ngeri Oke Kita coba Dipuff di 0,6 Rasanya Lebih Keluar lagi 0,6 Kayak Apa ya Karena ini dia Pake Tobacco series Jadi Kalau gue bilang Hampir mirip lah ya Hampir mirip Kalau temen-temen Sebelumnya Smokers Itu Sebelumnya Kayak Rokok Apa ya Gue gak bisa Sebutin merek sih Gitu kan Rokok Unta Yang warna Ungu sih Rokok Unta Yang warna Ungu Jadi rasanya Kurang lebih Kayak gitu Enak Dan ini Gue coba Untuk di Turbo Logo Keren Keren nih Dipuff Kalau dipuff juga Dia ada logonya nih Ketika dipuff Logonya nyala Keren Jadi Kalau untuk dari rasa Dua-duanya cukup rasa Keluar Tapi Untuk memaksimalkannya Kayaknya Maksimalin si Ini gue masih bingung juga Karena memang mungkin Dari cartridge nya Dia kan Pake dual mesh Jadi memang rasanya tuh Bener-bener Cukup kompleks banget sih Menurut gue Itu kan rasanya Oke Jadi Ya Kalau menurut gue Cukup oke lah Gitu kan Walaupun tadi ada Cons nya beberapa Gue gak suka sama Bentuknya yang terlalu besar Tapi Overall Untuk dirasa Secara flavor Gue sih Bilang Ini oke banget Yap Setelah tadi gue udah bahas semuanya Dari segi packaging Device Flavor Dan semuanya Pasti penasaran Teman-teman Inovaper Sama harganya Berapa sih harganya Elf X Spotkit Dan Pro ini Untuk yang Elf X Teman-teman Bisa dapetin Dengan harga Rp170.000 Dan untuk Yang Elf X Pro Teman-teman Bisa dapetin Di Rp290.000 Cukup terjangkau Dan cukup menarik Dengan harga yang Ditawarkan Dan apa fitur Yang sudah ditawarkan Dari si Elf Bar ini Jadi Menurut gue sih Cukup menarik Dan pastinya Dimana teman-teman Bisa dapetin Produk-produk ini Teman-teman Bisa dapetin Produk-produk ini Di seluruh cabang Indovaping Terdekat dari rumah Teman-teman Dan Kalau misalkan Mager nih ya Teman-teman Untuk datang ke toko Teman-teman juga bisa cek Marketplace Kita Dan Kita pun sekarang Sudah bisa Ada namanya Website Di www.indovaping.net Jadi Teman-teman bisa belanja Di sana Ataupun Kalaupun pengen Lebih cepat Teman-teman Bisa langsung Kontak WA Shopping kita Di sini Jadi Teman-teman bisa belanja Secara cepat Dan pastinya Banyak promo yang menarik Di luar dari marketplace Terutama Kalau teman-teman Belanja Via langsung Whatsapp direct Oke Last but not please Gue gak bosan-bosannya Untuk selalu ingetin teman-teman Buat support Channel Indovaping Dengan cara Likes Dan share Video ini Ke teman-teman kalian Dan Gue tunggu juga Comment dari teman-teman Masukannya Untuk Gue mau pengen Teman-teman nih Pengen gue review Device apa lagi Mau itu Device pot Mode Aksesoris Atau mungkin Liquid Jadi jangan lupa untuk Comment Di Kolom komen di bawah Dan Yang terakhir Ini yang paling penting Jangan lupa untuk Subscribe Channel Indovaping Dan nyalain Tombol loncengnya Agar Teman-teman bisa Dapetin update Video terbaru Dari kita Indovaping Your vaping solution Sampai jumpa di video